Lee Da-hee ialah model Korea Selatan, penyanyi, dan aktris film di bawah Hawaii Brothers. Saat usianya 17 tahun, Lee Da-hee merupakan finalis dan saat tahun 2002 Super Elite Model Contest. Dia mengawali karir dalam dunia aktingnya dengan menjadi seorang peran pendukung pada drama televisi. Pastinya banyak dari kalian yang ingin tahu, drama apa saja sih yang sudah dibintangi oleh Lee Da-hee. Mari kita simak bersama. 1. I Can Hear Your Voice Drama ini dirilis pada tahun 2013, drama bergenre komedi romans ini disutradarai oleh Joe Suwon. Pemeran dalam drama ini antara lain Lee Jong-suk, Lee Boyang, Lee Da-hee, Yoon Sang-hyun. I Can Hear Your Voice merupakan drama yang merupakan titik awal menanjaknya karir artis Lee Da-hee. Memerankan karakter Seo Do-yeon, Lee Da-hee memperlihatkan sosok seorang wanita yang ambisius guna menjadi yang terbaik di depan kedua orang tuanya. Seo Do-yeon lahir pada sebuah keluarga kaya dan berhasil menjadi jaksa, tetapi dia sangat membenci Hie Sung dan mencurigainya sebagai penyebab kecelakaan saat masa sekolahnya. Sukses tampil dengan akting yang sangat baik, Lee Da-hee mulai berhasil meraih pengakuan dari netizen Korea, Pada perhelatan SBS Drama Award tahun 2014, Lee Da-hee sukses memperoleh piala untuk kategori New Star Award. 2. The Beauty Insight Drama yang dirilis pada tahun 2018 ini bergenre drama fantasy romance dengan disutradarai Song Hyun-wook dan dibintangi oleh Lee Da-hee, Seo Hyun-jin dan Lee Min-ki. Memerankan karakter Kang Sara, Lee Da-hee sukses membuat banyak penonton jatuh hati oleh karakternya. Dianggap bakal jadi karakter antagonis, Kang Sara justru mempunyai kisah cinta yang membuat para penonton ikut terpesona. Soalnya Kang Sara yang berkarakter angkuh, malah jatuh cinta pada Ri Ong-ho yang diperankan oleh Ahan Jae-hyun. Tak hanya ke mistrinya dengan Ahan Jae-hyun, Gaya Busana dan Makek Up Lee Da-hee pada drama ini juga berhasil menjadi perbincangan banyak orang. Soalnya pada setiap episodenya, Lee Da-hee tampil mempesona dan cantik. 3. Sech, Wee-wee-wee Drama yang dirilis pada tahun 2019 merupakan drama dengenre komedi, romance. Sech, Wee-wee-wee ini tergolong pada drama yang ceritanya ringan, akan tetapi drama ini memiliki sinematografi yang keren. Sinematografinya membuat momen-momen penting pada drama terlihat menjadi karya seni yang mahal. Mengisahkan tiga wanita, yaitu Bae-tami yang diperankan oleh Im Su-jung, Cha-hyun yang diperankan oleh Lee Da-hee dan Song Ga-young yang diperankan oleh Jeon-hye-jin yang sama-sama bekerja di dua perusahaan portal web terkemuka. Lee Da-hee memperoleh banyak pujian pada penampilannya di drama ini. Tak hanya aktingnya yang bagus, tapi style dan kecantikannya tidak bisa dipungkiri lagi. 4. Secret Love Drama ini dirilis pada tahun 2013 dengan genre melodrama, romance dengan disutradarai Bae-k Sang-hun dan Lee Ng-bok dengan pemerannya antara lain Jeesung, Wang Jung-em, Bae-su-bin, dan Lee Da-hee. Secret Love bercerita tentang pembalasan dendam Jeesung kepada pembunuh kekasihnya pada kejadian tabrak lari. Tetapi, hal ini berubah seketika saat Jeesung mengetahui bahwa Wang Jung-em bukanlah sang pembunuh asli, malah jatuh cinta padanya. Secret Love mewupakan salah satu drama populer di Korea dan berhasil memperoleh banyak kemenangan di berbagai acara penghargaan. Lee Da-hee sendiri memeranakan karakter Shin Se-yeon, tunangan dari Ho Min-hyuk yang diperankan oleh Jeesung. Disayang, Se-yeon ini merupakan wanita yang tidak dicintai oleh Min-hyuk yang ketika itu masih belum move on dari cintanya pada sang mantan kekasih yang meninggal. 5. Love is for Sookers Merupakan drama yang dirilis pada tahun 2022 dengan genre komedi romance yang disutradarai oleh Choi Kyu-sik yang diperankan oleh Lee Da-hee, Choi Si-won. Yang bercerita tentang Boyo-rem merupakan wanita karir yang bekerja menjadi produser televisi. Dia telah bekerja selama 10 tahun. Disayangkan, walau sudah terhitung sebagai produser senior, acara-acara yang dia buat selalu gagal. Yoram kemudian dipilih menangani sebuah acara dating reality show bertajuk Kingdom of Love. Yoram bersahabat dan bertetangga selama 20 tahun dengan seorang pemuda bernama Park Jae-hun. Dia adalah seorang ahli bedah plastik yang belakangan ini tidak punya semangat bekerja. Hubungan yang mereka jalani murni bersifat platonik. Jae-hun yang lelah dengan sebuah hubungan, telah menyerah pada cinta karenanya dia lebih tertarik dengan hubungan yang santai.